Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mari kita belajar merasionalkan penyebut. Ini masih bab satu. Merasionalkan penyebut artinya mengubah pecahan dengan penyebut bilangan irasional menjadi pecahan dengan penyebut bilangan irasional. Agar nilai pecahan tersebut lebih sederhana, maka penyebutnya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Artinya tidak ada bentuk akar pada penyebut suatu pecahan. Misalnya A per akar B, untuk merasionalkan kita harus mengalihkan dengan akar B per akar B. Jadi menjadi A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Jadi sama dengan A akar B per B. Agar lebih jelas, kita langsung coba dengan mengerjakan suatu pecahan. 3 per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Kita rasionalkan menjadi 3 per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Sesuai dengan sifat di sini. Jadi sama dengan 3 akar B dikalikan ini. Ini dikalikan ini. Dan ini dikalikan ini. Per akar 7 kali akar 7. Berarti akar 49. Jadi sama dengan 3 akar 7 per 7. Jadi sama dengan 3 per 7 akar 7. Oke, mudah bukan? Kita lanjut penyebut berbentuk yang lainnya. Yang kedua, jika ada penyebut berbentuk A plus akar B atau A dikurangi akar B. Nah, ini bagaimana? Ini untuk merasionalkannya, misalnya suatu pecahan seper A plus akar B. Ini kita rasionalkan menjadi caranya dengan mengkalikan, mengalikan, dari pembilang dan penyebut dengan sekawannya. Nah, ini sekawannya A plus akar B ini sekawannya kebalikannya. Jadi plusnya jadi minus. Sebaliknya juga A minus akar B sekawannya adalah kebalikannya A plus akar B. Jadi, seper 1 per A plus akar B agar menjadi rasional, kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Nah, 1 per A ditambah akar B dikalikan dengan A minus akar B per A minus akar B. Jadi, hasilnya sama dengan ini kali ini, dan di sini kali ini, ini kali ini. Jadi, 1 A minus akar B, A kali A, A kuadrat, akar B kali minus akar B, berarti minus B. Satu ini bisa ditulis, bisa tidak, artinya sama dengan A minus akar B per A kuadrat min B. Jadi, ini contoh atau sifatnya seperti ini. Agar lebih jelas, seperti biasa, kita kasih contoh soalnya. Di sini misalkan ada suatu pecahan. 8 per 3 ditambah akar 5. Bagaimana menyederhanakan pecahan tersebut agar menjadi bilangan rasional? Jadi, sesuai sifatnya. 8 per 3 ditambah akar 5 dikalikan dengan sekawan dari penyebut tersebut. Yaitu, 3 minus akar 5 per 3 minus akar 5. Jadi, 8 dikalikan ini, 8, 3 minus akar 5 per 3 dikalikan 3, akar 5, dikalikan akar 5. Lihat tanda plus minusnya. 3 kali 3, itu sama dengan 9. Akar 5 dikalikan akar 5, di sini tandanya plus, di sini tandanya minus. Jadi, hasilnya minus. Tetap akar 5 dikalikan 5 berarti 5. Jadi, 8, 3 minus akar 5 per 9 dikurangi 4. Maaf, 9 dikurangi 5, hasilnya 4. Jadi, sama dengan 8 dibagi 2, 8 dibagi 4, maksudnya hasilnya 2. 3 minus akar 5. Jadi, sama dengan 2 kali 3, 6. 2 kali akar 5, di sini tandanya minus. Minus 2 akar 5. Nah, jadi bentuk sederhananya ini adalah 6 minus 2 akar 5. Oke, kemudian kita lanjut dengan penyebut. Penyebut dengan berbentuk akar A plus akar B. Penyebut berbentuk akar A plus akar B. Atau akar A dikurangi akar B. Ini bagaimana? Ini sama rumusnya. Dikalikan dengan pembilang dan penyebut dengan sekawannya. Dengan sekawannya, sekawannya itu jika di sini plus, jadi sekawannya minus. Kalau minus, sekawannya plus. Oke, kita coba jabarkan dari penyebut berbentuk akar A ditambah akar B. Atau akar A dikurangi akar B. Misalnya ada suatu pecahan dengan C akar A ditambah akar B. Ini kalau kita rasionalkan menjadi C per akar A ditambah akar B dikalikan dengan sekawan dari penyebut tersebut. dikalikan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Jadi, di sini dikalikan di sini akar A dikalikan akar A akar B dikalikan dengan akar B. Jadi, sama dengan C akar A dikurangi akar B. Per akar A dikalikan dengan akar A. Jadi, hasilnya A. Akar B dikalikan akar B. Jadi, hasilnya B. Lihat tanda di sini. Plus dan minus. Kalau dikalikan menjadi minus. Berarti minus B. Jadi, sama dengan C per A min B. Akar A min B. Jadi, sifatnya seperti ini. Jika di sini nanti plus, dikalikannya menjadi sekawannya minus. Dan jika di sini plus, nanti menjadi dikalikan dengan plus sekawannya. Nanti bedanya cuma di sini plus. Oke, contoh soalnya seperti ini. Coba kita mensederhanakan dari pecahan di bawah. 2 per akar 2 ditambah akar 3. Kita sederhanakan menjadi 2 per akar 2 ditambah 3. Maksudnya akar 3. Dikalikan dengan sekawannya dari penyebut tersebut. Sekawannya adalah akar 2 minus akar 3. Per akar 2 minus akar 3. Di sini dikalikan di sini. Ini dikalikan ini. Akar 2 dikalikan akar 2. Akar 3 dikalikan akar 3. Kita kasih tanda panah agar lebih jelas. Jadi, 2 akar 2 dikurangi akar 3. Per akar 2 kali akar 2. Adalah 2. Akar 3 dikalikan dengan akar 3. Jadi, 3. Lihat tanda di sini. Di sini plus, di sini minus. Jadi, tetap jadi minus. Akar 3 dikalikan akar 3. Jadi, 3. Jadi, sama dengan 2 akar 2 min akar 3 per 2 dikurangi 3. Minus 1. Kalau minus 1 suatu bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Tinggal di sini minus. Jadi, tinggal tambahin minus. Minus 2 akar 2 dikurangi akar 3. Jadi, di sini minus 2 dikalikan akar 2 menjadi minus 2 akar 2. Dan di sini, minus akar 2 dikalikan minus akar 3. Adalah 2 akar 3. karena minus dikalikan minus hasilnya plus. Bisa ditulis menjadi 2. Jadi, yang positif kita taruh depan. Akar 3 karena tadi di sini sudah dikalikan jadi plus. Di sini menjadi minus. Kebalikannya. Minus akar 2. jelas bukan? Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.